Anda adalah apa yang Anda prioritaskan. Jika Anda meyakini hidup untuk sholat, maka Anda akan punya waktu untuk sholat berjamah di awal waktu. Jika Anda meyakini hidup untuk membaca Al-Quran, maka Anda akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Jika Anda meyakini hidup untuk dakwah, maka Anda akan menyediakan waktu untuk berdakwah menjadi murobi atau mutarobi. Namun sebaliknya, jika Anda beranggapan hidup untuk bekerja mencari uang, maka Anda tak akan punya waktu untuk sholat, kecuali di akhir waktu. Jika Anda beranggapan hidup untuk berkarir mengembangkan bakat atau hobi, maka Anda tak bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, kecuali mungkin di bulan Ramadan saja. Jika Anda beranggapan hidup untuk mengurus keluarga dan gaul, maka Anda tak akan menyediakan waktu untuk berdakwah menjadi murobi dan mutarobi. Masing-masing akan mendapatkan apa yang menjadi prioritas hidupnya. Disibukkan dengan apa yang menjadi prioritasnya. Jika prioritas waktu Anda untuk ibadah dan dakwah, dalam arti yang luas, maka Anda pasti mendapatkan dunia dan akhirat. Jika prioritas waktu Anda untuk dunia dengan segala kesibukannya, maka Anda akan dapat dunia tanpa akhirat. Anda adalah apa yang Anda prioritaskan. Terima kasih telah menonton!